Sahabat muslimin, ini dirahmati oleh Allah Marilah kita mendengarkan celotehan hujatan Imaduddin Al-Bantani Tidak usah saya memanggil dia Qiyai, karena sebenarnya tidak pantas dia dipanggil sebagai Qiyai Saudara Apalagi ketika dia sudah menyerang guru saya, Qiyai Haji Drus Romli Dan guru saya juga, Qiyai Haji Lutfi Basori Karena saya belajar Al-Quran juga kepada Qiyai Basori Alwi Abah atau ayah dari Qiyai Haji Lutfi Basori Hujatan yang sangat dasyat, yang diungkapkan dengan tidak ilmiah Kita dengarkan dulu celotehan atau apa namanya ya Dongeng Imaduddin Al-Bantani Hei, Mbah Hasil Asari ini sudah wafat Ajaran-ajarannya sudah diberikan pada murid-muridnya Dibentuk organisasi oleh Qiyai Haji Asari Dibentuk konon asasi Kemudian mekanisme organisasi Maka doa dan rito Mbah Hasil Asari Hanya kepada NU yang ikut PBNU Bukan NU yang garis lurus Bukan NU yang ikut Idrus Romli Bukan NU yang ikut Lutfi Basori Kalau dia ngomong NU, tapi ikutnya Lutfi Basori Kalau dia NU, ngomongnya NU ikut Mbah Hasil Tapi dia ikutnya Idrus Romli Dia serang NU, dia serang Qiyai NU Dia serang ulama NU, dia serang PBNU Maka itu NU palsu Yang tidak akan mendapatkan rito dan kasih sayang Doa dari Mbah Hasil Asari Alhamdulillah, barusan kita sudah mendengarkan Dongeng-dongeng dan celotehan-celotehan Yang keluar dari mulut Imaduddin Al-Bantani Dia mengatakan hal-hal yang Menurut saya sangat tidak ilmiah Dan itu isinya cuma dongeng-dongeng Di depan para pendukungnya Dia itu gentlenya di depan pendukung Giliran diajak debat Dia lari kabur kemana-mana Beraninya dia itu cuma di depan para pengagumnya Giliran diajak debat ilmiah Eh, kabur kemana-mana Mewakilkan Ya, seperti itulah Saya kira Dia harus ganti pakai rok Pakai anting Pakai kalung, pakai gelang saja Tidak usah pakai jubah Tidak usah pakai sorban Al-Fakir meskipun tidak pakai sorban Kalau cuma melawan seperti Imaduddin Orang tiga, saya sendirian, saya berani saudara Nah, ketika dia sudah Mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya Lalu mengatakan NU garis lurus katanya Lalu menyerang guru Al-Fakir Ki Haji Idus Romli dan Ki Haji Nutfi Basuri Itu sangat-sangat menunjukkan Bahwa dia orang yang fakir mengenai ilmu Nah, gak pantas dipanggil Kiai itu Bukan Kiai itu Pendongeng Dia itu pendongeng Kalau berani Ayo debat Kalau berani Sampai mana Nyali kamu itu sampai mana Gitu loh Nah, kemudian Dia mengatakan Bahwa Ki Haji Idus Romli itu bukan NU Tidak NU katanya Karena menyerang NU Eh, bro Kita kalau mau melihat karya-karya Ki Haji Hashim Ash'ari Saya kasih satu contoh Kitab Risalah Ahli Sunnah Wal Jamaah Di sana Ki Hashim Ash'ari Menyerang habis-habisan Pemikiran Wahabi Salafi Dan kita lihat selama ini Yang ada di depan Menyerang Menjawab syubhad Dari kaum-kaum Wahabi Yang suka mengkafir-kafirkan Suka membidah-bidahkan Amaliyah Nahdotun Ulama Yang paling di depan adalah Ki Haji Idus Romli Bukan Anda Saudara Yang ada di depan Ketika ada orang-orang Syiah Menyampaikan syubhadnya Yang ada di depan adalah Ki Haji Idus Romli Bukan Ima Duddin Saudara Kita buktikan Kemarin Waktu debat nasab Yang mengikuti pendapat Google Yang literasinya ditulis oleh Ulama-ulama Wahabi itu siapa? Ima Duddin Yang mengutip Google Kemudian Narasi di dalam Google Yang ditulis oleh orang Wahabi Lalu dijiplak Lalu mengaku-ngaku Sebagai tesisnya itu siapa? Ima Duddin Berarti Ima Duddin NU apa? Bukan Bukan Dia itu NU rasa Wahabi Rasa Syiah Dan kemarin Yang membatalkan nasab Ba'alawi Menggunakan kitab-kitab orang Syiah itu siapa? Ima Duddin Ima Duddin juga Ngaku NU Membatalkan nasab Ba'alawi Menggunakan kitab Syiah Kemudian menggunakan narasi-narasi dari Salafi Wahabi Sedangkan kedua firqoh tersebut sudah disesatkan oleh Kiai Haji Hashim Ash'ari Di dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Sekarang kita pikir Yang NU siapa? Kiai Haji Idrus Romli Atau Ima Duddin Al-Bantani Ya sebenarnya sudah pantas dijuluki Al-Bantani Al-Kaburi Al-Googli Seperti itu seharusnya Soan Ngaku tesisnya sendiri Malah nyomot-nyomot Google Bilangnya tesis penelitian Eh ternyata narasi orang yang dia aku-aku Kemudian Dengan sombongnya mengatakan Saya siap debat tiga hari tiga malam Saudara Ternyata setelah didatangi ke Banten Eh cuma ngutus perwakilan Itu pun perwakilannya gabrul semua Makanya Jangan sok-sokan kau Orang NU itu alim-alim Dan orang NU itu Tidak akan mengutip pendapat-pendapat Wahabi Untuk membenarkan pemikirannya Tidak mungkin Kita itu kalau menggunakan pendapat orang Wahabi Untuk menghantam Wahabi sendiri Itu teori mukobaboh Dalam debat namanya Kemudian Kalau orang NU itu Tidak membatalkan nasabah alawi Dengan menggunakan kitab-kitab syiah Kita itu pakainya Syemurtadu Az-Zabidi As-Samar Kondi Al-Hafidh As-Sakhawi Dan lain sebagainya Imam Ibn Hajar Al-Haitami Dan sebagainya Ulama Ahlu Sunnah yang kita pakai Kamu kitabnya orang-orang syiah semua Kamu yang kamu pakai Narasinya orang Wahabi Dasar Orang seperti kamu itu Tidak akan pernah diakui oleh umat Ya umat yang mengakui kamu itu Rata-rata orang Kristen Saya pernah bertemu pendeta Mengaku-ngaku sebagai orang Islam Membela kamu Ya rata-rata saya lihat Itu memang banyak dari kalangan orang Kristen Dan antek-antek kamu Budak-budak kamu itu Ya budak-budak kamu itu Semuanya itu Ya Mana? Ada gak dari mereka itu yang ilmiah Ketika membahas suatu teks Atau membahas Nasabah alawi Kan gak ada Semuanya pemaksaan Dan pemerkosaan Dalil saudara Oke Itu dulu yang bisa saya sampaikan Ingat ya Kalau mau debat Satu lawan satu Saya tunggu Sampai hari kiamat Kamu sampai mana Keberanian kamu itu sampai mana sih Begitu Makanya jangan nyentil-nyentil Guru Al-Fakir Jadi Kamu itu Waduh Sudah ngomong nyaga ilmiah Menyebarkan fitnah Kemudian Mengatakan bahwa NU garis lurus Bukan NU Wah Kamu itu sebenarnya Sudah hatam gak kitab KHC Masyari Gitu loh Sekian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh